Intro Bupati Toraja Utara Galatiku Paimbonan dan Kapolres Toraja Utara AKBP Yudawi Rejatiku Sumah Terjun langsung dalam membagikan paket sembako kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 Kegiatan tersebut dilakukan di Kantor Kelurahan Penanian, Kecamatan Rantepau dan Kantor Kelurahan Tagari Talung Lipu, Kecamatan Talung Lipu, Sabtu kemarin Sembako diserahkan secara simbolis oleh Bupati Toraja Utara Galatiku Paimbonan bersama Kapolres Toraja Utara AKBP Yudawi Rejati Dan diterima langsung oleh perwakilan dari masyarakat yang terdaftar dalam penerimaan sembako dan disaksikan oleh anggota Komisi 1 DPRD Toraja Utara Lembong Mendila Saat diwawancara sejumlah awak media, Kalatiku mengatakan pembagian sembako secara simbolis dilaksanakan di dua kelurahan Hal ini dilakukan untuk menghindari kerumunan warga Sehingga nantinya petugas dor-tudor membagikan sembako langsung ke rumah warga yang sudah terdata Sementara Kapolres Toraja Utara AKBP Yudawi Rejati menjelaskan Kegiatan pembagian sembako yang dilaksanakan secara simbolis dikawal anggota kepolisian dan TNI Dengan tujuan menghindari kerumunan warga sebagai langkah antisipasi penyebaran virus COVID-19 Terkait pembagian sembako hari ini, ada berapa titik yang dibagikan? Jadi secara simbolis di dua titik ini kita akan menyerahkan Dan dengan model ini kita harap bahwa akan aman betul pembagian sembako ini dari door-to-door Jadi ada petugas dari setiap kecamatan, dari setiap kelurahan dan dari setiap lembang Untuk membagi-bagikan di bawah komando langsung kepala lembang dengan lura Untuk mengantarkan itu ke rumah-rumah penduduk Jadi kita lakukan seperti ini untuk menghindari Jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan Perumutan-perumutan kerumunan-kerumunan itu yang terhindarkan Sehingga hari ini para petugas-petugas dari kecamatan dan kelurahan lembang Itu akan mengantarkan langsung ke rumah-rumah Karena sudah jelas siapa yang menerima By name, by address Dengan pengamanan Pak Kapolres, ada berapa personil terus pengamanannya seperti apa? Jadi seluruh personil yang ada di wilayah kecamatan Saya libatkan langsung melekat ke masing-masing kecamatan Jadi pada saat nanti pembagian ke masing-masing lembang Sudah didampingi satu kepolisian dengan satu TNI Supaya pembagian lancar, kemudian tepat dengan sasaran Karena yang ditakutkan adalah isu-isu negatif yang seperti tadi yang saya sampaikan Adanya dipolitisir informasi bahwa niat awal itu adalah baik Untuk membantu masyarakat Tetapi akhirnya karena berkerumun Dianggap sebagai penilaian negatif oleh masyarakat yang awal Padahal belum tentu juga mereka membantu Terima kasih